Pemirsa masih bersama kami di Ruajurai. Wacana kenaikan bahan bakar minyak subsidi oleh pemerintah berimbas pada naiknya harga bahan pangan di pasaran, meski tak signifikan menaikkan harga dikeluhkan pedagang. Wacana kenaikan bahan bakar minyak atau BBM subsidi oleh pemerintah yang dijatuhkan pada 1 September 2022 lalu, rupanya berimbas pada naiknya harga bahan pangan di pasar. Salah satu pedagang di pasar gintung banderlampu mengatakan harga bahan pakan mulai naik sejak 3 hari lalu, saat wacana kenaikan BBM mulai didengungkan. Meski harga BBM tidak jadi mengalami kenaikan, para pedagang mengaku telah terlanjur membeli bahan pangan dengan harga penyesuaian. Beberapa komoditi yang terimbas isu kenaikan BBM diantaranya cabai, tomat, rampai hingga wortel, kenaikan berkisar Rp 5.000 hingga Rp 10.000. Sementara cabai merah keriting sebelumnya Rp 55.000 sekarang dijual dengan harga Rp 70.000 per kilonya. Sementara cabai sehatan naik Rp 10.000 menjadi Rp 50.000. Oke mbak, ini sayuran sekarang keadanya bagaimana harganya mbak? Kalau sayuran tidak ada lagi. Tapi ada di kenaikan ya? Sedikit. Kalau sayuran. Kenaikan harganya ada hubungannya dengan kenaikan BBM? Tak hanya sayur yang mengalami kenaikan, harga daging ayam potong juga ikut terkerek isu naiknya harga BBM. Ayam potong mulai naik sejak satu pekan yang lalu dari harga Rp 21.000 per kilo, naik menjadi Rp 28.000 per kilogram. Dari Kota Bender, Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.